Salam hormat dan salam perpaduan Malaysia, bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini, jangan lupa like dan share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Penyanyi anime uni Kesal apabila turut terkena tempias berikutan, ada segelintir rakan artis dangdut sengaja mencipta kontroversi bagi meraih populariti. Pometik M-Star Online, Ani berkata disebabkan kontroversi tersebut ramai yang memperlegikan perjuangan rakan-rakan penyanyi lain yang mahu mencari makan dalam industri musik. Menurut Ani lagi, dia berharap agar mereka lebih pota dalam memuat naik kandungan di media sosial serta menggunakan platform tersebut untuk menyebabkan nilai positif. Segelintir artis dangdut yang suka buat konten mengundang kejaman apabila dakwa diri sebagai mangsa yang salah sebenarnya pada diri individu tersebut. Ia memberi impak kepada penyanyi dangdut lain sehingga ada yang bertanya untuk meminta komen. Bagi saya tak perlu buat konten sebegitu di media sosial saya tidak perlukan semua itu karena saya jual kejayaan katanya. Sementara itu, Ani turut meluangkan rasa kecewa apabila tidak diberi peluang untuk mengadakan acara besar seperti konsit, sedangkan penyanyi dangdut di milis yang tidak menang tangan menerima tawaran persembahan. Kami artis rakan artis ada pernah juga mengeluh karena kurang mendapat ruang seperti konsit program televisi dan radio. Sedangkan show kami non-stop malah seminggu ada dua atau empat stop sehingga terpaksa tolak dan berikan kepada orang lain. Mestilah rasa terkilan karena lagu dangdut masih ada permintaan tetapi tidak ada ruang buat kami katanya. Dalam pada itu, Ani berharap konsit yang bakal diadakan pada 12 Ogos depan menjadi permulaan terbaik buat jernih dangdut untuk terus mendapat tempat di kalangan peminat. Sekian info hari ini dari Roti Kayak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton